Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Ajis Amrolo, Ketugas Promkes UPPTD Puskesmat Babakan Adik-adikku, siswa baru SMA 1 Babakan yang saya banggakan Selama 3 bulan terakhir, kita disubuhkan dengan berita COVID-19 atau Corona Baik itu di media cetak maupun elektronik, di televisi atau di koran Berbagai respon dan reaksi masyarakat beragam Baik itu masyarakat yang khawatir, rasa cemas dan biasa-biasa saja Penyebaran virus COVID-19 atau Corona ini sangat cepat dan luas sekali penyebarannya Virus ini disebabkan oleh desis novel coronavirus yang berasal dari kelalawar Virus ini bisa sembuh sendiri apabila kita tidak punya riwayat tentang penyakit Namun penyakit ini dapat menyebabkan kematian apabila kita memiliki riwayat penyakit Seperti diabetes menitus, hipertensi, gagal ginjal dan lain-lain Ada pun tanda-tanda virus COVID-19 atau Corona ini Seperti peluh biasa Yaitu tanda-tanda itu batuk, pilak, demam dan gangguan pernafasan Virus ini dapat berpindah secara langsung melalui percekan batuk atau blopet atau bersin Orang terpensi kemudian terhirup orang yang sehat Kunci dalam menghadapi virus COVID-19 atau Corona itu Kita harus tenang Dalam arti kita harus tenang dalam menghadapi virus Corona ini Ketenangan itu adalah modal utama kita terhindar dari virus Corona Ketenangan itu adalah virus COVID-19 atau Corona ini yaitu Batuk, pilak, peluh, demam, gangguan dan pernafasan Tanda-tanda kecelakaan virus ini sama dengan peluh biasa mau dibedakan Apakah kita berpergian atau tidak Virus ini dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk atau droplet Orang yang terimpeksi virus Corona melalui udara Kunci dalam menghadapi virus COVID-19 atau Corona yaitu kita tenang Apabila kita tenang, imunitas kita akan terjaga Apabila kita rasa sakut, cemas, imunitas kita akan menurun Sehingga berbagai penyakit akan merasuk ke kita Sama dengan penyakit COVID-19 Pada saat ini kita mengasuki fase new normal atau hidup baru Setelah PSBB berakhir Artinya kita hidup berdamai dengan virus COVID-19 atau Corona Yang masih menjadi pandemi di negara ini Dan masih belum ditemukan obatnya sampai detik ini Untuk itu di dalam masa new normal atau hidup baru Kita tidak bisa seenaknya saja Untuk menjalani kehidupan sehari-hari sebelum terjadinya virus Corona Kita harus menerapkan protokol kesehatan Dengan menerapkan yaitu AKP Adaptasi kebiasaan baru Seperti memakai masker saat keluar rumah Bekerja, ke sekolah, terus belanja dan beribadah Ke sekolah juga himbawan untuk anak-anak Selalu memakai masker Saat itu kegiatan belajar, mengajar dimulai Di sekolah apakah itu nanti ekstrakuler dimulai Yang selanjutnya yaitu cuci tangan Memakai sabun dengan air yang mengalir Setelah melakukan aktivitas Baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan Setelah memegang barang-barang yang ada di luar ruangan Kita tahu di tempat-tempat umum telah tersedia Yaitu tempat cuci tangan saat ini Seperti di masjid, pasar, puskesmas, dan pusat pembelanjaan Untuk itu kita menyempatkan Harus menyempatkan untuk mencuci tangan Sebelum dan sesudah memasuki tempat-tempat umum Yang selanjutnya yaitu jaga jarak aman dengan orang lain Minimal satu meter antar teman Yaitu saat kegiatan belajar juga Kita harus jaga jarak Tetap jaga jarak Yang selanjutnya yaitu menjaga imunitas tubuh kita Yaitu memakan makanan berdizi Dan seimbang memakan sayuran dan buah-buahan Cukup minum Cukup istirahat Dan tidak merokok Mungkin itu saja yang saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih